ini perkara lama ya gengs nih yang buka-buka karbu coba tren buat temen-temennya buka sebenarnya gimana ya sepele sih gengs ya sepele banget dan gue suka cerewet untuk hal ini kepada temen-temen yang buka karbu sendiri nih temen-temen kalau buka karbu ya ini udah buka nih ini hati-hati disini ini bisa mental karena dia ketahan di sini karena mungkin di sini tuh sekalian tarik nih kalian tarik sama karbunya tanpa mengamankan dia tanpa kalian tahan nih jadi dia akan cerot gitu seret nih dari sini keluar bensin kenalah di mata Glenn tuh jadi serum-serum air ya Bang Adi pernah begitu ya pernah aku muda belajar-belajar kena dan setiap temen-temen gue cerewet hati-hati selang hati-hati selang gitu ya di samping yang hati-hati selang ini temen-temen nih kalau sudah kepasang kalau sudah kepasang nih ini harus dibawah harus dibawa begitu ya setelah dipasang harus dibawa karena berapa banyak gue temukan selang ini di atas begini Oh ini enggak boleh gengs ya bukan sok tahu bukan membodohi yang lain lain tapi bagi-bagi pengalaman buat temen-temen yakni biar kasus kena bensin ini enggak terjadi lagi hati-hati temen-temen ya trauma sama namanya selang karburator ini kalau buka tiap ini suka-suka gini udah ada bensin ya dia suka ya tuh kayak gitu temen-temen tuh tuh dia kayak ngepar gitu loh tenggitu ini sering terjadi kena muka kena apa gitu yang bahaya takutnya kena mata dan nggak ada air di sekelilingnya dia gitu tapi nggak apa-apa tapi nggak apa-apa memang akan merah akan memar sedikit tapi nggak papa selama lu isi dom air baru dari keran gua pernah kejadian kayak gitu soalnya gitu ya kita mau ngebahas tentang Oh yang misaf ya atau yang kita tahu ada si oil di krokas ini gua pakai krokas yang tua yang udah lama dan ada banyak di gudang yang kayak gini yang dari anak-anak yang sudah ganti dari krokas yang ini ke ZX ya nah pertanyaannya banyak banget menanyakan tentang dipasang apa enggak gitu ya yang ada di sini nih ya kalau standarnya kan ada desek oil di sini ya jadi ada sil oilnya di sini nih dia ada di sebelah kalau kita lihatnya dari kemudi kita gitu tuh ya tadi sebelah kiri nih jadi pasang di sini nah kalau di kita pribadi di sini dan sedang ratusan ninja yang kebetulan datang mungkin ya banyak kasusnya ya kebanyakan sih jebol-jebol gitu ini bukan dari pasien sini tapi dari motor-motor luar gitu yang kasus-kasus jebola rusak seharing dan lain-lain gitu Oke mengenai tentang olosan campur dan lain-lain nih Nah kalau ZT kan gini ya kalian kalian tahu pasti udah dah tuh ada batunya tuh caham bilang krokas batu nah dia dipasang di sini ya sil oilnya tuh disini dan ketahanlah sama sil ini mungkin maksudnya agar oli yang masuk dari lubang kecil ini ya dari yang ada bau telnya itu agar mungkin nggak kemana-mana kali maksudnya jadi tetap ada di kelahar-kelahar itu aja terus ya jadi fungsinya ini sepertinya melindungi kelahar ya kelahar peruk as yang sebelah kiri Oke yang kanan ada sil oil yang nggak ada yang kanannya nggak ada ya oke gua pakai untuk aja nah yang sebelah kanannya tuh nggak ada temen-temen ada lubangnya ada ada selang pompa olinya nggak ada yang cuma ada yang sebelah kiri nah pertanyaannya bagaimana dengan kelahar yang ada di sebelah kanan Oke ini kan ada sil oilnya nih ya ada masuk oli sampingnya nih dari pompa oli ya kan pertanyaannya ini nggak ada nih nggak ada sil oilnya nih ya resep oilnya nggak ada nih terus gimana dong keluar yang sebelah sini ya kan gitu oke Oh ya kita bijaksana yaudahlah memang uang dari pabriknya dia akan kecampur dengan sendirinya di ruang bakar si oli sampingnya itu si oli 2T nya itu kelaharnya akan kenal sendiri entah melalui dari celah-celah sini entah melalui dari lubang yang ada di sebelah kanan yang tidak ada bau telnya kita pribadi termasuk motor-motor gua sejak dulu sejak zamannya udah di up-up segala macam dari jetek-jetek asli gua itu itu nggak pernah kita pasang ini pribadi ya dan beberapa Wah udah nggak kehitung ya bukan beberapa semua pasien-pasien yang minta up disini yang sudah bela dan minta ganti krukas jetek dan lain-lain gitu pakai pen 16 lah apalah itu dia itu silolnya nggak dipasang ya gengs nggak dipasang lagi kenapa mereka pasti sudah minta dicampur sudah minta dicampur berarti bau telnya sudah nggak ada dicabut jadi kosong lubang mirip crankcase yang sebelah kanan yang tidak ada selang olinya ya jadi tadi gua pertanyakan tentang pelasar yang di sini gimana nih kalau nggak hasilnya Oke tadi kita kemungkinan tugasnya silol itu adalah biar olinya lama nih di dalam kelar ini itu sedangkan ini gimana nggak ada silolnya Oke jadi keputusan kita tuh kita kita cabut gampangnya sih biar agak ringan-ringan dikit deh gengs ya jadi silolnya ini tidak menggesek lagi atau tidak kena lagi ke lahir yang ada di sebelah sini ya kalau ada silahnya kan dia nempel gitu tuh sedangkan dia ngegesek-gesek jadi kalau ada silahnya tuh lebih berat dikit deh gitu Oke terlepas kontroversinya kalau ditanya ke kita atau motor-motor gua ini yang jarang dibawa pelan gitu ya speknya juga udah full itu nggak pernah dipasang semua teman-teman juga dan pasien-pasien itu nggak dipasang ketika minta dicampur Oke jadi silnya oilnya nggak ada nih jadi detelannya kayak gini nih tuh ya polos udah nggak ada lagi jadi cuman gua lupa tadi ngambil resep oilnya disini ya tapi pasti temen-temen udah tahu ya kalau ditanya kita nggak pasang lagi terus gimana kelaharnya gimana ya masalahnya sama kita-kita memang nggak ada masalah dari dulu dari sejak 2001 2002 kita punya jet-act dan sampai zaman ke zaman kita bikin-bikin motor itu nggak ada apa-apa ya tugas dari si oilnya yang katanya buat melumasi kelaharnya ini biar aman dan lain-lain itu nggak pernah apa-apa nggak pernah ada masalah di kelahar ya tidak pernah ada masalah Oke paham sampai sini ya bahkan bahkan kasus-kasus teman-teman atau kasus orang-orang yang datang ke sini dengan kasus jempol kurang oli samping main jetnya kurang pompa olinya macet dan lain-lain itu enggak kena klakernya itu enggak kena klakernya Oke nah buat kita-kita juga ada beberapa teman-teman yang sudah di up di ganti baru dan lain-lain serta enggak dipasang ininya terus tiba-tiba dia nakal ada juga mungkin riders mabok atau apa ya dia olsamnya kurang atau olsamnya yang tidak berkualitas bagus dipakai kebut-kebutan Oke katakan ceritanya jebol nih seharnya hancur nih bahkan yang fatal adalah bloknya juga kena nah kelaharnya gimana Bang itu nggak pernah apa-apa kelaharnya nggak pernah apa-apa nggak pernah nggak pernah bunyi gimana 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 nggak pernah aman Oke nah gua pernah nemuin kasus kelahar bunyi itu dari motor pasien dari mana gitu ya tidak ada ke sini bunyi kayak gitu ya kok ini kok kita kocok stamen gitu kita putar-putar gitu itu bunyi kelaharnya memang dahsyat memang sampai bunyinya tuh kayak gitu tadi oke gitu ya itu kasar motornya kebanjiran gengs dia ada musibah banjir motornya tenggelam dan motornya kena air pastikan masuk ke dalam gitu luna kenalah kelaharnya dan semua kelahar-kelahar yang kena ya itu kasusnya karena banjir ya jadi di rumahnya itu kebanjiran airnya belah ya ganti baru nah bukan berarti setiap pasien-pasien yang belah mesin itu nggak ganti kelahar jadi kita di sini nggak mau resiko ketika orang itu mau belah mesin dan ganti semuanya baru-baru baru-baru otomatis kita ganti juga kelaharnya kenapa ya itu gitu biar kelaharnya fresh lagi sekalipun nggak rusak sekalipun nggak rusak ya tapi kita biasanya rata-rata bengkel apa orang-orang yang ngerti gitu nggak mau resiko ya tanggunglah harga kelahar berapa sih gitu kan akhirnya dia ganti baru juga meskipun nggak kena Oke sampai sini teman-teman paham ya jadi mengenai siloil ini juga nggak ada masalah dengan di kelaharnya di motor-motor gua apalagi disiksa turing disiksa kebut-kebutan disiksa juga dipakai-pakai nggak ada masalah gengs ya itu jadi kalau teman-teman menganggap ini tips atau saran ya enggak juga kalau kalian mau ikut ya terserah tapi kalau ditanya di kita pribadi ya begitu kita nggak pasang itu ya mungkin karena kita nganggapnya lebih ringan aja sih nggak ada gesek kan kelaharnya itu si oilnya itu tadi nah terus yang anehnya gini lagi nih temen-temen kalau kalian nonton ada video motor gua motor hijau yang di jebolin gitu jebolnya sampai segitunya kurang main jetnya ya sampai segitunya sampai kering ya kan tapi kok kelaharnya nggak kena gitu ya dan banyak juga temen-temennya jebol-jebol jadi sebelah sini juga nih ada motor yang udah rusak juga seharnya kelaharnya nggak papa ya kelaharnya nggak papa gitu dan motor gua yang kalian nonton di video itu yang judulnya kalau masih jebolin si Ijo ya itu gua cuma ganti sehernya doang lognya nggak apa-apa ya kan cuma ganti seher sama ringnya doang artinya gini itu motor posisi nggak ada ini ya Oke berarti harusnya kena semua tuh kelaharnya kena juga tuh karena nggak pasang ininya ya gampangnya gitu kita pakai bahasa awamnya gitu kita nggak pasang nih harusnya ancur juga nih kelaharnya nih faktanya nggak pernah kena nggak pernah apa-apa itu pengalaman kita tidak ada satupun pasien atau motor gua yang sudah di-up yang yang sudah dibikin motornya itu kasusnya dateng karena kelahar kerukas rusak tidak ada satupun ya padahal notabene gua udah cabut semua silsil ini udah gua nggak pasang tidak ada kasus rusak kelahar Oke dipakai ngebelut apa-apa segala macem Oke nah kita balik ke pengguna motor-motor ninja tersebut ya kalau ada pengguna yang cuma kalem-kalem aja mungkin ya kalian masih pakai pompa lesam ya wes nggak papa pakai aja gitu loh dan yang kadang-kadang ngebut kadang-kadang enggak ya we sana pakai nggak papa pakai pompa ya enggak masalah gitu loh tapi buat kita di sini itu karena nakalnya sering gitu ya ada teman-teman kan orang yang yang melanggar boleh gue bilang tanda kutip melanggar eh keawetan barang-barang yang ada di mesinnya yaitu apa dia suka kebut-kebutan ya makanya nggak tahu diri ya udah olinya oli murah ya kan dia pakai kebut-kebutan nah itu pun tidak ternak kelahar nah pertanyaannya nanti kalau teman-teman teman-teman yang nggak campur gimana terus sukanya kebut-kebutan gimana ya udah deh pakai pompanya tetap difungsikan terus campur-campur repot campur-campur di tanki Oke campur-campur di tegikan Kak Menapa udah repot nih udah repot Kenapa nggak sekalian aja kalian repot-repot sekalian toh nyampur-nyampur juga di tanki ya kan berarti pompa olinya nggak usah dipakai lagi disumbat yang dari intake sama yang di lubang di belakang magnet tadi itu lubang yang ada bautnya itu kita sumbat ya tidak ada ada celah lagi lubang buat oli samping dari mesin popannya masuk udah nggak ada karena kita sudah campur murni nah Kenapa sih kita pakai pakai cara nyampur ya salah satunya menjaga riders riders atau pengguna ninja yang nakal gitu ya gua nggak mau datang-datang orang karena akhirnya masalahnya seolah-olah gua gua larang mereka untuk campur dan akhirnya akibatnya mereka nakal kebut-kebutan gue mau nyalain mereka karena kebut-kebutannya sedangkan udah jelas pasti banyak deh yang nggak kebut-kebutan aja mereka ada kasus pompa macet pompa olinya macet dan lain-lain dan lain-lain apalagi mereka doyan kebut-kebutan terus kompanya masih fungsi ya kalau kompanya bagus kalau fungsi dan segala-galanya masih bagus masih oke gitu loh kita sepakat setelan pabrik bagus untuk harian untuk harian pahami ya geng siap untuk harian gua udah pernah bahas masalah tentang standard pabrik dengan yang sudah dimotif dengan yang udah dibalap nah kalau mungkin teman-teman nggak pakai untuk kebut-kebutan ya ya udah mungkin aman-aman kali ya adaku aman-aman aja punya saya motor ya mungkin mereka nggak seganas mungkin atau teman-teman yang suka pakai ninjanya galak gitu loh kalian perhatiin dibalap dan lain-lain bukan berarti dicampur semerta-merta hanya untuk balap nggak ini mensiasati atau kita menjaga keutuhan atau keawetan mesin dengan cara mencampur olinya di tanki oke jadi kalau ada juga bilang yaudah pakai pompa terus kita campur juga kan sama-sama repot oke dan sama-sama repot pompanya fungsi tapi kalian mesti campur-campur di tanki juga bicara ngomongin repot kalian kan udah repot juga ya nggak sekalian aja cabut pompanya kalian repotnya satu kali gitu itu kan kalau memang ragu untuk pompa cabut-pompa cabut nggak atau nggak ya udahlah kalau gua disini udah cabut memang udah cabut sampai seal oilnya juga nggak ada gitu ya fakta dan segala-galanya motor yang jelas buat turing buat nakal dan lain-lain nggak apa-apa kelahannya gitu bahkan gue ulangin lagi kasus sehar jebol ya bahkan bloknya sampai ancur campur ya dengan seal oil yang udah nggak ada tadi itu kelahannya nggak apa-apa jadi jangan tergiring opini-opini yang gua nggak tahu dari mana gitu yang dibahas masalah beginian namanya udah dicampur ya itu udah kesempurnakan sebuah mesin ketika dipakai nakal kalian protes aja sama yang balap-balap kalian protes aja sama yang drak-drak protes aja protes aja sama Grand Prix zamannya satu-dua lima dan lain-lain zamannya dulu bahkan dua tak masih balap-balapan di luar negeri sana itu campur semua kalian mau protes eh mau protes itu gua nggak berani karena mereka gua nggak berani nanya kok kenapa dicampur ninja saya soalnya pakai pompa kok kenapa dicampur balap-balapan atau karena mau disiksa mesinnya men mesinnya mau disiksa lo kan kita harian Bang kita kan nggak pakai disiksa pertanyaannya apa iya kalian nggak siksa mesin kalian apa iya kalian nggak nakal nanti di jalan apa kalian suatu saat nggak panas atau apa kalau kalian nggak melanggar itu mungkin oke tapi kan banyak juga yang nakal yang pakai ninjanya nakal fungsi oli dari pompa itu semuanya bisa sempurna apa gua nggak tahu yang jelas banyak sekali kasus di sini pompanya macet gua nggak mau resiko itu gua kasihan sama mereka yang keluar-keluar duit cuma gara-gara misalnya gua punya patokan nggak boleh pasang ini eh nggak apa nggak boleh dicampur pokoknya pakai pompa gua nggak tahu rejeki gua lebih banyak lagi gitu karena kasusnya banyak banget gitu teman-temannya jadi gua nggak mau ambil resiko gua kasihan sama mereka gua nggak mau mereka keluar duitnya banyak udah deh mendingan campur kalau kalian masih nakal masih bawa motornya masih nakal gitu jadi strategi gua gua untuk nolongin teman-temannya itu bukan semata-mata karena gua bisnis atau gua berbengkel gua cari duitnya segala macem gua prihatin semata-mata gua prihatin mungkin dan gua nggak mau duit mereka hanya seputar itu-itu terus ya itu aja pembahasan tentang eh awesome campur gitu loh kalau memang kalian mau suka ya pakai itu terserah teman-teman ikan di sini pribadi di sini mungkin kalian boleh tanya para mekanik-mekanik legend mekanik-mekanik hebat di sana yang balapan-balapan dari dulu masalah dua tak mereka campur teman-teman mereka dicampur jadi kalau ada oh dicampur tuh karena mau balap harian nggak usah Oke nggak usah berarti jangan nakal ya jangan digas-gas tinggi-tinggi ya sepakat nggak gitu itu dulu sepakat nggak kalau nanti pompanya macet terima ya enggak kebanjiran kerja kini datang lagi datang lagi datang lagi datang lagi udah berbagai macam alibina alasan gua bilang bilang oh ini karena gini 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 kalau udah tahu solusinya tapi karena gua mau dapet banyak gua bikin aturan-aturan sesuai SOP itu jadi kalau yang mau tinggalin terserah ya enggak ya udah nggak apa-apa ya gua nggak cari duit sampai segitunya ya teman-teman gua malah prihatiin kalau yang suka belum duit hanya seputar sehering 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 bahkan blok cebol akhirnya apa dia kalakalin blok cebolnya ini di puring-puring di OBS segala macem kan males yang kayak gitu-gitu ya udah cukup banyak apa bukan banyak udah cukup ada rezeki udah udah cukup ada berkat di sini aduh enggak deh kalau mau cari-cari duit hanya karena mempertahankan sebuah ego atau keputusan katanya-katanya gitu buat gua ilmu dan pengalaman dan apa yang pernah gue lakukan dan apa yang suhu-suhu atau temen-temen yang lain pernah melakukan itu semua tentang masalah campur gua tetap jalanin faktanya yang awet semua dipakai nakal ya dipakai nakal kalau nggak dipakai naik nakal ya terserah kalian ya punya ninja hanya untuk nyenging pelan-pelan-pelan gitu ya punya ninja Oke ya coba digituin bukan berarti gusul kalian kebut-kebutan enggak banyak riders yang suka nakal hari-hariannya nakal kalian lihat juga konten-konten yang bagaimana mereka kebut-kebutan dan lain-lain Oke terus lagi gue ulangin masalah campur repotlah campur-campur segala macem ya kan kalau lebih aman udah kompannya ada dicampur ada tapi repotnya sama kalian nyampur-nyampur juga ya udah sekalian aja nggak usah pakai popa campur ya campur udah gitu toh repotnya sama kalau memang nggak mau repot ya percayalah kepada pompanya percayalah kepada pompanya Oke itu belum lagi pernah aku bahas tentang yang dibawah telnya lubang itu ada kotor Oke kotor ikut kasih lihat yang kotor tuh apa ini ada satu konsumen lagi minta di up juga nah ini kan udah sering banget ini gue bahasnya nah gue nyalain lampunya nih belum dibersihin belum diapain kalian lihat itu lubang yang ada yang lainnya itu ini oli samping itu dari sini masuknya nih Oke kalian lihat apa yang terjadi di lubang itu apa iya kalian mau rajin servis rajin bersih-bersihin tiap berapa bulan ini yang terjadi kalau kalian percaya nih sama nipot kalau nipotnya jalan ke sini kesumbat gimana ini gimana nih olinya masuk dari sini geng dia dari ada di apa di sebelah kiri sini sudah lubang dan ditembusnya ke sini ini tembusnya ke sini ini dengan mengalirkan oli nih dari sini juga dari intake dari intake dari mana dari sini jadi ada dua saluran yang menyalurkan oli samping tuh kalian lihat tuh ya nih ini dia nih ini dari pompa nah pompanya ada di sini ngalirin oli kesini sama ngalirin oli sejalan-jalan dia kesini tuh kedua kesini dua arah inilah yang tempat oli samping masuk ke mesin nah kalau kita campur ya kan kalau kita campur itu dia dari sini ya dari sini dia sudah menguap oli samping dengan bahan bakar bercampur semua yang ada di sini ketika dia TMB ketika dia TMA udah kecampur oli sampingnya sudah berbaur sudah menyatu di sini teman-teman yang jadi masalah adalah kalau kalian olinya kurang atau kalian olinya oli murah tuh dibawa kebut-kebutan teman-teman terus ada masalah lagi main jetnya kurang dan lain-lain jadi nggak semerta-merta karena olsam juga main jet itu kurang bisa menjadi jebol pilot jet juga bisa menyebabkan jebol paham ya teman-temannya jadi kenapa sih gua ini ngerinya kayak gini apa ya kita mau buka-buka terus ngecek-ngecek dia terus nih nih lubangnya masih ada apa enggak enggak ketutup kotoran apa enggak gitu loh ya ini ini ngalirin oli samping disini teman-teman ini kalau ke Sumba terus terus gimana gitu loh ya gua males bahas-bahasnya begini-beginian kalau eh apa ya saran gua pok pol sam dicampur itu diperdebatan ngapain kalau nggak mau ya udah gitu ya semuanya motor-motor gua dan motor-motor teman-teman semua campur nggak diikutin juga nggak apa-apa teman-teman ya nggak usah sampai nyerang atau protes gaus-gaus ya udah kalau nggak mau nggak usah diikutin gitu ya itu nih sayangnya nggak kebuka nih Oh berasa kalian sering lihatlah gambar-gambar yang atau video-video yang ada selang olinya ya di sini ada pompa di dalam ini ada pompa ada selang-selangnya ke sini di nyermah net ya di belakang sini ada ada eh lubang dan dialirin selang ini adalah selang oli samping ya kan nah kesini dia oleh sampingnya nyemburin oli samping bercampur mendadak ya bercampur mendadak ketika di sini kalau dicampur memang dari sananya sudah kecampur oli samping dengan benzin sudah kecampur tanpa harus bertemu mendadak di sini paham ya teman-teman oke nah mengenai oli tadi ini gua agak gojok dikit ya di sini enggak ada sil oilnya nih teman-teman ya di kerukas yang ini enggak ada sil oilnya ada lubang juga ada lubang juga tapi enggak ada selang oli sampingnya ini enggak ada nih enggak ada sama sekali ini hanya lubang aja hanya lubang dan tanpa baut L hanya lubang kosong dan dia tebusnya ke klacher ke klacher kerukas yang sebelah kanan ini enggak ada silnya ini cuma lubang Oke ngerti ya jadi intinya walaupun pakai pompa juga dia tetap akan kecampur sendirinya di sini apalagi lu udah campur murni ya mengenai kinerja oli tadi kita tanyain lagi tadi di kanan enggak ada sil oilnya tapi kok bisa bagus-bagus aja oke itu pakai sil oil kan karena dia pakai pompa kali ya Nah itu aja jadi udah nggak usah lagi dibahas-bahas tentang beginian selera aja deh ya yang mau ikut ya nggak apa-apa yang yang ya nggak ikut juga ya nggak apa-apa gitu ya teman-teman kita males nih bahas-bahas yang udah basi sebenarnya dari tahun jebut juga udah pada pembalap-pembalap dan motor-motor ninja nakal udah menang campur teman-teman ya tuh untuk yang masalah sumbat-sumbat kayaknya udah ada videonya gitu jadi ini kalau habis dicabut ya ini sumbat kita ganti baut 14 dan kita kasih lem kita sumbat di sini agar keadaan lagi fals atau udara masuk sini intek begitupun yang disini di belakang magnet itu ada lubang yang bekas selaku oli satping ya yang dari pompa itu kita sumbat pakai baut pendek yang panjangnya kurang lebih hanya sekitar 5 milian lah 5 mili terus kita kasih LED ribbon atau apa kita lem bikin supaya enggak ada udara palsu masuk jadi lubang ini kita sumbat di dalam magnet ya guys nggak usah bukannya karena gue yakin aku tetap enggak tahu teman-teman kalian ditanya-tanya tuh tetap ini terus tetap selesai oil terus gitu ya jadi selera aja selamat menikmati selamat menikmati